Halo semuanya, kali ini saya berada di JPL Dewisatika, Depok. Kali ini saya mau melihat kereta api di pelintasan kereta api ini. Hari ini hari Kamis, hari Kamis tanggal 10 September 2020. Kepalangnya baru dipindahkan, yang posisi ini nih. Sebelumnya, posisi ini di sana. Yuk kita ke depan. Ya, Pak Alam membuka, kendaraan boleh melintas kembali. Oke teman-teman, di ujung sana ada stasiun Depok Lama. Dan di sini, sebelahnya ada sinyal sebelah saya. Sinyal buat kereta api. Nah ini Jalan Dewisatika, kota Depok. Dan ini pelintasannya nomor 25, biar saya 25. Ini pelangnya baru dicat, setelah dipindahkan. Sebelumnya, posisi pelangnya di sini. Nah, sebelah roda tiga ini, pelang pintunya. Ini teman-teman, kita lihat fondasi palang. Yang bekas dipindahkan. Yang posisi lamanya nih, saya mau tunjukkan. Posisi palang pintu dan yang statif pelintasan kereta api ini. Nah ini dia nih. Polang ini bekas palang keretanya. Yang ini. Kalau bekas tiang statifnya, yang lampu flasher ada di sini. Nah, kotak persegi ini. Nah ini dia, kotak persegi ini. Sekarang palangnya dipindahkan di sana. Palang yang sebelah sana belum menutup. Yang sebelah kiri saya. Soalnya masih baru. Boleh dipindahkan. Jadi, hanya sebelah kanan saya yang ditutup. Tentas KRL tujuan Jakarta Kota. 6031 Tokyo Metro. Penggerakatan awal dari stasiun Depok. Terlihat keretanya belok. Di jalur 2-nya. Berangkat di jalur 2-nya stasiun Depok. Tujuan Jakarta Kota. Wow. Papasan. Iya, akan melintas ke RL Tokyo Metro 6.016. Tujuan stasiun Depok. Iya, kereta mulai melambat. Oke, palang dibuka kembali. Kendaraan boleh melintas. Nah, ini kereta yang tadi. Masuk krasiun Depok. Lama. Oke, sudah dulu hunting kereta apinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.